Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan pelajaran ketujuh Rasul Ulul Asmi Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Asmi? Rasul Ulul Asmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Asmi? Rasul Ulul Asmi ada lima Yaitu Nabi Nuh alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Musa alaihi salam Nabi Isa alaihi salam Dan Nabi Muhammad s.a.w. Mari kita belajar riwayat singkat para Rasul Ulul Asmi Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Tetapi umatnya tetap saja ingkar Termasuk anaknya yang bernama Kanan Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka Siksaan berupa banjir besar Nabi Nuh selamat dari banjir yang sangat besar Karena beliau menaiki bahtera atau kapal Bersama beliau adalah orang-orang yang beriman Dan semua jenis hewan yang berpasangan Semua orang yang durhaka termasuk anak Nabi Nuh Ikut tenggelam dan binasa Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim adalah anak azar Tukang membuat patung-patung Untuk dijadikan sesembahan Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud yang zolim Musyrik dan kufur Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya Agar beriman dan menyembah Allah Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim Walaupun beliau mendapatkan perlawanan Dari Raja Namrud dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam Diberi mukjizat tidak hangus terbakar api Nabi Ibrahim dikenal dengan Bapak Tauhid Atau Bapak para Nabi Nabi Musa adalah putra Imran keturunan Bani Israel Ia hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat zolim Yang mengaku dirinya Tuhan Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah Antara lain tongkatnya bisa berubah menjadi ular Dan dapat membelah lautan Nabi Musa juga menerima kitab Taurat Nabi Isa adalah putra Mariam Dengan kekuasaan Allah Beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya Diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa Dengan cara diangkat ke alam goib atau mi'raj Dan yang dibunuh atau yang disalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa Yaitu Yahuza Nabi Isa alaih salam diberi mukjizat oleh Allah Dapat menyembuhkan orang sakit Dan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia Dengan izin Allah Nabi Isa alaih salam menerima kitab Injil Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Sejak usia muda Nabi Muhammad terkenal jujur Tabah, sabar, bertanggung jawab dan bekerja keras Sehingga diberi julukan Al-Amin Artinya terpercaya Setelah diangkat menjadi rasul Beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia Menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Diberi mukjizat oleh Allah Antara lain berupa Al-Quran Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar Sampai akhir zaman Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Sehingga disebut dengan Khotamul Ambiya Atau penutup para nabi Rasul Ulul Asmi Mempunyai sikap terpuji Yaitu teguh hati Tabah dan sabar Kita bisa meneladani Rasul Ulul Asmi Dengan cara yang pertama Teguh dan sabar dalam belajar Serta mengerjakan tugas sekolah Teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua Teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan Demikian materi kita tentang Rasul Ulul Asmi Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat terpuji Para Rasul Ulul Asmi Sampai jumpa di materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh